Sangat luar biasa memang kami tunggu-tunggu, kami sebagai pengelola Taman Makam Pahlawan Nasional Pusuman Negara yang ada di Yogyakarta, memang kami sangat mengharapkan rawuhnya bapak-bapak wakil kita yang lengah di Malyobor. Nah ini pada kesempatan siang sore hari ini kami mengaturkan beribu terima kasih dan kami juga tadi sudah matur terkait dengan pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional yang ada di Yogyakarta untuk tahun 2022. Kata Bu Direktur Kepahlawanan dari Kementerian Sosial, katanya anggarannya mau di-stop. Nah itulah kalau di-stop, padahal yang sudah berjalan seperti di Nyageng Serang, sana itu ada pendroponya, dua pesiarah juga banyak, itu harus bersih. Seandainya kok diberhentikan seketika, otomatis si pemelihara itu kan tidak mendapat honor. Nanti bagaimana wajahnya Makam Almarhumah Nyageng Serang itu. Terus yang lainnya juga sama itu, seperti itu. Jadi apapunnya ada bocor-bocor atau rusak karena tidak ada anggarannya, ya dibiarkan akhirnya nanti. Seandainya tidak ada anggaran lain dari provinsi. Tapi kami sudah berharap kepada bapak-bapak wakil kami yang di Dewan, mohon untuk istilahnya menggalih ke, memperhatikan ngatan menikah. Karena bagaimanapun juga namanya pahlawan itu, kita apalagi era milenial sekarang kan, anak-anak kita tinggal enaknya saja. Tinggal enaknya, tinggal senangnya. Tapi kalau melihat pada hari-hari besar, itu jelas. Jelas itu beliau-beliau menjadi korban yang Pak Katamso sama Pak Sugiono itu jelas. Korban pebiadaban PKI, jelas itu. Terus Jenderal Sudirman, Jenderal Hurib Sumuharjo, Menteri Supeno, itu setelah kemerdekaan itu masih ada perang-perang gerilya itu, sakit, terus meninggal. Terus yang Menteri Supeno di wilayah Nganjuk, Jawa Timur, pagi dari subuhan sudah bawa handuk sama sarung mau ke sungai, di daerah Nganjuk itu tertembak oleh Belanda. Berarti kan sudah ada mata-mata yang sudah terbiasa kalau Menteri Supeno lewat situ. Nah, termenikah itulah jasa-jasa beliau yang harus kita abadikanlah, kita kenang. Seperti itu. Jadi, sekali lagi mohon kepada yang terhormat, yang mulia, para wakil kita yang ada di Dewan untuk bisa menggalihkan penganggaran dari APBD ataupun dari DAIS khusus untuk pahlawan-pahlawan nasional yang ada di wilayah Yogyakarta. Mekaten, matur sembanwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!